Halo Sobat Semua, berjumpa lagi bersama Dapur Erlangga ya Hari ini Dapur Erlangga membagikan tutorial cara membuat papeda kumplit dengan kuah ikan kuning, sayur kangkung, dan sambal kacang Papeda adalah bubur sagu khas Maluku dan Papua, biasanya disajikan dengan ikan kuah kuning Papeda berwarna putih dan berstekstur lengket seperti lem dengan rasa tawar Papeda dikenal luas dalam tradisi masyarakat Indonesia bagian timur, hadir pada acara-acara penting Mengkonsumsi papeda secara rutin, dipercaya mampu menghilangkan batu ginjal Karena sifat papeda mampu berperan sebagai pembersih dalam organ-organ tubuh manusia Meskipun saya berasal dari suku Jawa, namun saya sangat menyukai makanan khas Maluku ini Karena sensasi rasa dari papeda dipadukan dengan berbagai lauk pelengkap lainnya, sangat luar biasa nikmatnya Nah sobat, yang penasaran dengan papeda autentiknya masyarakat Indonesia bagian timur, tonton videonya sampai habis ya Langkah yang pertama, siapkan 250 gram sagu asli atau sobat bisa menggunakan tepung tapioca Berikutnya, remas-remas tepung sagu ini, lalu siram air secukupnya Kemudian, saring agar kotorannya terpisah Langkah berikutnya, diamkan selama 10 menit ya sobat Setelah 10 menit, tuang air yang ada di atasnya Sisakan endapanya terlebih dahulu Berikutnya, tuang air secukupnya Masak di atas api kecil, aduk-aduk sampai mengental Untuk teksturnya, sesuaikan dengan keinginan ya sobat Karena saya ingin papeda ini kental, maka airnya saya sesuaikan dengan keinginan Setelah papeda berwarna bening seperti ini, segera angkat dan matikan kompornya Untuk kuah kuningnya, siapkan 3 ekor ikan lulusi papan segar Atau bisa juga menggunakan ikan lainnya Agar menghilangkan bau amis pada ikan Peras lemon secukupnya, kemudian lumuri sampai merata Untuk bumbunya, siapkan 4 siung bawang merah 4 siung bawang putih 3 ruas jahe 3 ruas kunyi 1 ruas lengkuas 2 butir kemiri 2 batang serai 2 lembah daun salam 2 lembah daun jeruk Ketumbar bubuk secukupnya Lada bubuk secukupnya Gula pasir secukupnya Kaldu bubuk secukupnya Garam secukupnya Kemudian minyak goreng secukupnya Langkah berikutnya, siapkan blender Masukkan semua bumbu, kecuali serai, daun salam, dan daun jeruk Tuang minyak goreng secukupnya Blender sampai halus ya sobat Setelah itu, siapkan wajan Lalu masukkan blenderan bumbu ke dalam wajan Beserta keprekan serai, daun salam, dan daun jeruk Tumis di atas sapi kecil Sampai berbau wangi dan matang Setelah bumbu matang Segera masukkan potongan ikan tadi Lalu tuang 350 ml air Dan aduk-aduk sampai merata Agar kuah sedikit pedas Saya menambahkan beberapa tabi rawit utuh ya sobat Jika tidak pakai juga tidak apa-apa Langkah berikutnya Tambahkan ketumbar bubuk Lada bubuk Gula pasir Kaldu bubuk Dan garam secukupnya Aduk-aduk kembali Sampai bumbu tercampur merata Setelah itu Tambahkan irisan daun bawang dan irisan tomat Atau sobat bisa menambahkan daun kemangi secukupnya Koreksi rasa terlebih dahulu ya sobat Setelah pas Segera angkat dan matikan kompornya Langkah berikutnya Untuk membuat sambal kacang Siapkan 2 genggam kacang tanah goreng 3 siung bawang merah 2 siung bawang putih 10 buah cabai rawit hijau 2 buah lemon Garam secukupnya Kaldu bubuk secukupnya Kemudian minyak goreng secukupnya Langkah berikutnya Siapkan cobek Lalu masukkan semua bumbu kacang tadi Giling manual sedikit masih kasar ya sobat Setelah itu Tambahkan kaldu bubuk Garam dan perasan lemon sesuai selera Berikutnya Siram dengan minyak panas secukupnya Aduk-aduk merata Tuang air panas secukupnya Lalu campur dengan sendok Sampai bertekstur kental Koreksi rasa terlebih dahulu ya sobat Untuk sayurnya Siapkan 1 ikat kangkung cabai Untuk bumbunya Siapkan 3 siung bawang merah 3 siung bawang putih Kemudian 7 buah cabai rawit Lada bubuk secukupnya Gula pasir secukupnya Kaldu bubuk secukupnya Garam secukupnya Kemudian minyak goreng secukupnya Langkah berikutnya Siapkan cobek Lalu masukkan semua bumbu ke dalam cobek Kemudian giling sampai halus ya sobat Berikutnya Siapkan wajan Tuang minyak goreng secukupnya Kemudian masukkan bumbu yang sudah digiling tadi Sampai berbawa wangi dan matang Setelah itu Masukkan sayur kangkung yang sudah dipotong-potong Dan dicuci bersih terlebih dahulu Aduh-aduh sampai layu Berikutnya Tambahkan lada bubuk Gula pasir Kaldu bubuk Dan garam Aduh-aduh sampai merata Koreksi rasa terlebih dahulu Setelah pas Segera angkat dan matikan kompornya Untuk memasak sayur ini Tidak perlu lama ya sobat Agar sayur ini tetap berwarna hijau Nah sobat Papeda komplit dengan lauk pelengkapnya sudah jadi ya Hidangkan pada saat masih hangat Agar lebih nikmat Semoga resep ini bermanfaat bagi sobat semua Jangan lupa Like, komen, subscribe Dan share ke media sosial sobat Agar channel ini semakin berkembang Dalam membagikan tutorial memasak lainnya Selamat mencoba Terima kasih ya sobat Selamat mencoba